Balita ditemukan tewas di dalam sumur, evakuasi berlangsung dramatis. Warga desa gondang kecamatan Karangrejo Magetan, Jawa Timur dihebohkan dengan ditemukannya jasad balita perempuan di sebuah sumur. Bocah berusia tiga tahun ini sebelumnya sempat hilang dan dicari-cari warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Di bawah guyuran hujan, sejumlah petugas BPBD Magetan dibantu TNI, Polri dan warga mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur berkedalaman 15 meter. Menurut saksi, musibah yang menimpa korban terjadi saat korban bermain bersama dua temannya. Tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba korban terpisah dari kedua temannya. Orang tua korban dan warga pun panik mengetahui korban tidak pulang hingga malam hari. Meski dicari hingga pagi, namun korban tidak ditemukan. Jasad korban akhirnya ditemukan oleh paman korban setelah melihat kaki korban mengambang di dalam sumur dekat rumah korban. Sudah dicari, tidak kelihatan. Masih ke dalam. Masih di dalam. Ya, di dalam. Pak Siran itu coba mencari-cari. Sebetulnya juga dari masyarakat Dusang Undang, sebetulnya mau juga mencari bersama-sama sebuah masyarakat Dusang Undang. Ternyata untuk Pak Tugiman sama Pak Siran itu coba cari-cari di sumur, ada jenazah yang muncul. Sebelum terjadi musibah, korban sebenarnya akan menghadiri acara ulang tahun salah seorang perabatnya. Pemingan anak ini kan masih berumur 3 tahun, sehingga kita juga belum tahu apakah kemarin bermain dengan teman-temannya, sehingga terpisah dari temannya dan temannya disuruh mencari anaknya tidak ada. Dikabarkan hilang adalah sore kemarin, karena di tempatnya juga mau ada acara ulang tahun di saudaranya itu. Setelah dievakuasi dari dalam sumur, selanjutnya jasad korban divisum di rumahnya. Tugas tidak menemukan adanya luka mencurigakan akibat penganiayaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.